Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys ketemu lagi di channel Jaden Orion yang sudah sekian lama tidak nonton karena berbagai kesibukan guys sebelum lanjut jangan lupa subscribe, like dan share ya guys terima kasih dan pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan bagaimana salah satu kebiasaan masyarakat di Toraja ketika akan berpergian mengikuti acara adat Rambut Solo atau acara kerukaan maupun acara Rambut Tuka atau acara syukuran dimana biasanya mengendarai truk roda 4 guys dengan kondisi medan yang masih berbukit-bukit di Toraja biasanya tak jarang juga kita masih harus menempuh perjalanan dengan jalan kaki seperti ini guys karena tidak semua tempat di Toraja bisa diakses dengan kendaraan contohnya di salah satu daerah yang kami datangi ini kita masih harus jalan kaki sejauh kurang lebih 400 sampai 500 meter karena jalanan yang terbilang lumayan terjal untuk kendaraan guys oh ya guys daerah yang kami lewati ini merupakan juga salah satu daerah kawasan destinasi wisata untuk olahraga ekstrim panjat debing guys tepatnya di daerah Bungkutinoring kecamatan Bengkendek dan disinilah salah satu tempat yang sering dijadikan spot area untuk panjat debing guys di area Bungkutinoring ini selain dijadikan spot panjat debing juga terkadang dijadikan tempat camping oleh sebagian pencinta alam baik wisatawan yang domestik maupun mancanegara guys lanjut guys setelah melewati jalan kurang lebih 500 meter dari tempat pelaksanaan acara barulah kami sampai di tempat dimana kendaraan kami sebelumnya di parkir guys selamat menikmati selamat menikmati dan beginilah kondisi kami ketika naik angkutan truk bersama-sama seru dan menantang guys oke guys beginilah gambaran salah satu kebiasaan masyarakat di Toraja ketika naik truk bersama rombongan keluarga untuk berpergian mengikuti suatu acara semoga bermanfaat terima kasih selamat menikmati selamat menikmati